Anggota tim pembela pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Gibran Hotman Paris Hutapea menyebut Presiden Jokowi Dodo tidak membagikan bantuan sosial di luar data yang ada. Pernyataan Hotman Paris ini merupakan tanggapan atas pernyataan ahli filsafat yang didatangkan oleh Kubu Paslon 03 Ganjar Mahfud MD, Franz Magnis Susteno, dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres di gedung MK Jakarta Pusat pada Senin 1 April 2024. Dalam pernyataannya, Romo Magnis mengatakan Presiden melanggar etika jika menggunakan kekuasaannya untuk mendukung pasangan kandidat yang ia kehendaki menang, termasuk dalam politisasi bansos. Semula Hotman mengatakan pemerintahan Jokowi merupakan pemerintahan yang baik sebab membantu fakir miskin. Anggaran perlindungan sosial pada tahun 2021 mencapai 408 triliun rupiah dan pada tahun 2022 sekitar 431 triliun rupiah. Menurut Hotman, anggaran tersebut dikelontorkan bukan di tahun-tahun pemilu. Hotman pun menanyakan kepada Romo Magnis apakah ia mengetahui bansos yang dibagikan menyasar orang-orang yang sudah ditargetkan untuk fakir miskin. Datanya mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial. Hotman kemudian menyatakan Jokowi tidak pernah membagikan bansos di luar data yang ada. Sebelumnya, guru besar filsafat STF, Piliyakara, Franz Magnisuseno berpendapat, seorang Presiden sah-sah saja untuk memberi tahu orang lain soal kandidat mana yang ia harapkan menang dalam pemilihan Presiden. Namun ia mengingatkan Presiden melanggar etika berat jika menggunakan kekuasaannya untuk mendukung pasangan kandidat yang ia kehendaki menang. Sebab menurutnya, Presiden seharusnya bertindak tanpa membeda-bedakan warganya, termasuk politisi yang mengikuti kontestasi pemilihan Presiden. Romo Magnis pun mengingatkan penyalahgunaan bantuan sosial untuk kepentingan politik merupakan pelanggaran etika. Romo Magnis memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan kubu pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!